Intro Saya berada di Papua, di Timika dan saya ingin menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi parenting kali ini saya ambil dari bukunya Richard Walson yang menulis buku berjudul Mengapa Anakku Begitu? Wah penuh dengan pertanyaan kok begini, kok begini Nah salah satu pertanyaan itu apa? Misalnya ketika dulu anakku masih kecil gitu dia itu aduh ikut kesana pergi, dikasih tahu nurut Wah sekarang 9-10 tahun apalagi 11 tahun Waduh bandelnya nakalnya pak dia itu susah sekali diatur mulai memberontak, dibilangin gak ngerti Kenapa anak saya begini? Nah kita akan belajar dari Richard Walson Mengapa Anakku Begitu? Kita perlu memahami bahwa anak itu punya perkembangan psikologi jadi 0-6 tahun itu orang tuanya kayak dewa dalam arti ya idolanya kemana pergi diikuti, mau arisan, mau doa, mau ibadah disarankan untuk menikmati masa itu sebagai masa yang istimewa untuk bergaul selekat mungkin dengan anak membangun relasi fondasi karena di bawah 6 tahun itu anak yang dialami semuanya seperti masuk alam bawah sadarnya bergaulah sering selekat mungkin bermain ada sentuhan fisik bermain kayak gendong-gendongan pasar-pasaran, masak-masakan, cebokin dia, mandi bersama itu selekat mungkin sehingga ada fondasi relasi yang kuat di masa usia dini Nah saat anak berumur 6-12 tahun maka polanya akan berubah karena ketika mulai 6 tahun ke atas maka logikanya mulai jalan otak kiri mulai berkembang anak tidak senurut ketika di bawah 6 tahun dia akan mulai bertanya kenapa? kalau dibilang gak boleh, kenapa gak boleh? kenapa begini? kalau aku gak boleh ini, temanku boleh kenapa aku gak boleh? nah orang tua saat itu tidak boleh berkata pokoknya gitu ya kalau pokoknya itu di bawah 6 tahun karena anak mengidolakan orang tua dewanya tapi 6-12 logika mulai bertumbuh orang tua menjadi guru bukan dewa tapi guru yang mengajar, mendidik kenapa gak boleh? karena begini, karena begini, karena begini, karena begini sehingga anaknya logikanya jalan dia menjadi pandai dia mengikuti, dia menuruti karena dia mengerti maka orang tua berperan sebagai guru ketika anak berumur 12 tahun, 17 tahun malah kadang mulai 10 tahun dia mulai idealis kalau di bawah 6 tahun dia ikut orang tuanya 6-12 tahun dia ikut gurunya nah 10-12 tahun sampai 17 tahun dia ikut temannya kalau dulu idolanya adalah orang tuanya lalu gurunya umur 10 tahun, 12 tahun ke atas idolanya artis, orang kaya, orang terkenal, orang hebat tapi paling tidak dia mengikuti sahabatnya nah, artinya ketika anak mulai umur 10-12 tahun dan dia mulai memberuntak dia mulai melawan maka orang tua jangan seperti dewa lagi jangan seperti gembala lagi jangan seperti guru lagi saatnya berganti peran sebagai sahabat karena memang itu masa-masa dimana dia pancaroba hormonalnya terguncang atau bertumbuh luar biasa saat itu dia telurnya mulai diproduksi yang laki-laki mulai produksi sperma dia mulai mencari gambar diri ini banyak perubahan terjadi dalam kurun waktu itu dan orang tua berganti peran atau menambah peran sebagai seorang sahabat karena anak tidak butuh disalahkan dia tahu salahnya apa dia hanya butuh didengar dia hanya butuh ditemani dia hanya butuh dimengerti dia hanya butuh diperhatikan layaknya sebagai seorang sahabat karena itu kalau ingin menangani anak-anak di usia remaja ini dan tidak mendapat pemberontakan yang terlalu karena akan terlalu karena kadang sudah baik kayak sahabat pun dia masih aja karena memang lagi musimnya begitu tapi kalau kita sebagai sahabat maka dia tidak terlalu memberontak dia lebih taat dan terlebih lagi dia akan dengan mudah menemukan gambar dirinya ketika anak berumur 17 tahun ke atas maka sebenarnya itu sudah bukan anak lagi dia sudah manusia dewasa maka harusnya pola, ertika, perilaku, attitude, moral ini sudah selesai kalau kita tidak mengikuti tahap-tahap menidik anak di masa 0-6 tahun membangun fondasi relasi yang kuat 6-12 reward and punishment membuat peraturan melatih mereka rajin dan belajar 12-17 tahun bersahabat dengan mereka menemukan gambar dirinya kalau itu tidak dilakukan wow umur 17 tahun tapi kayak anak remaja 17 tahun ke atas kayak anak kecil itu bisa muntah darah kita mari belajar jadi orang tua yang bijaksana dengan mengerti perkembangan psikologi anak karena memang tidak ada sekolahnya jadi orang tua tapi de facto kenyataan kita jadi orang tua tidak ada sekolahnya pernikahan tidak ada sekolah keluarga tapi kita menjalani kehidupan ini mayoritas dalam keluarga kita ada sekolah ekonomi ada sekolah bisnis kita tidak sekolah keluarga karena itu mari kita belajar sendiri ya, autodidak kita baca buku kita browsing tujuannya apa menjadi orang tua yang bijaksana untuk menghasilkan anak-anak yang luar biasa selamat menikmati